Satu ya yang saya harus jawab ya, kalau KDRT itu, kalau dia ngerasa itu KDRT, buktikan dong, di Zoom, lapor polisi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang pasti kita tunjukin dong, tunjukin aja. Atas nombor mudena, surat pemberitawannya. Perkara ini udah berjalan ya, mudah-mudahan berjalan dengan baik, menegak hukum tegak lurus, kita berdoa. Seperti itu sih ya, jadi jangan sampai dialihin isunya dari perkaranya dia, dialihin ke yang lain-lain lagi. Masa hari Senin siang ke Pores, setelah dipanggil ya, untuk review lanjutan ini ya. Sorenya Preston, nyebarin berita, foto saya, wah itu tolong deh, simpulin sendiri aja. Kan nggak bener dong. Ngerasa di atas angin tuh, padahal kemarinnya baru pergi sama saya nih, malamnya lah, pergi sama saya, sama anak-anak. Jadi saya, waduh, bilang, oh ini actingnya luar biasa. Itu kan, Mbak Dena itu kan foto KDRT yang dilakukan Mbak Dena ke Mas Ijung yang kemarin diperlihatkan. Itu apakah ada hubungannya karena Mbak Dena tahu kalau Ijung itu selinggu, makanya Mbak Dena seperti itu atau bagaimana? Satu ya, yang saya harus jawab ya, kalau KDRT itu, kalau dia ngerasa itu KDRT, buktikan dong, disum, lapor polisi. Jangan dia di publik itu saja. Pada hari itu juga ya? Buktikan. Kan dia di statementnya bilang, kuasa hukumnya bilang, ini bukan hal yang kita laporkan. Aneh, yang dilaporkan aja yang diungkapkan. Itu aneh. Kalau mau sidang, sidang. Berperkara-berperkara. Mau jadi lawyer pembuktian, tunjuk dong jadi kuasa hukumnya. Itu saja kan ditunjuk di sini. Mbak Dena menanggap tentang hal itu seperti apa? Satu lagi ya, saya mau tegaskan di sini ya. Jangan bermain playing team. Seolah-olah jadi korban. Masa sih laki-laki mainnya sebagai korban. Janganlah, jangan main di situ lah. Mbak Dena, ada yang ditambahkan untuk hal ini? Ya, saya ngerasa saya jadi dimanfaatkan. Mungkin bahasanya sebagai, apa ya, boleh nggak saya bilang, saya jadi kayak tambing hitam ya. Jadi untuk menutupi segala sesuatunya, mungkin yang lagi heboh ini, menutupi kesalahannya dia ini, menutupi apa yang terjadi di pores. Saya akhirnya di-blow up lah, sedemikian rupa untuk menjatuhkan nama saya, untuk menghancurkan saya. Nah itu buat saya tuh kayaknya udah kasar banget ya. Mbak Dena satu lagi. Mbak Dena masih tinggal satu rumah ya. Makanya itu dia. Itulah saya nggak nyangka. Tapi sekarang justru saya hubungannya sama dia. Kita hanya chat ya. Terus dia bilang, ya sudah lah, kita tutup buku. Kita fokus ke anak-anak. Wah, nggak bisa gitu dong. Masa setelah kamu keluarin foto gitu, press phone. Udah press phone, diposting lagi. Ini ya semua akun gosip kayaknya posting foto saya nih. Saya bilang, oh saya nggak bisa kayak gitu. Jangan kayak gitu. Kalau dia bilang fokus ke anak-anak, kita harus mikirin masa depan anak-anak. Padahal saat dia keluarin foto itu, emang dia nggak mikirin anak-anak? Ya udah, itu aja sih. Tapi aku masih janggal, Mbak. Kenapa Mbak Dena nggak tahu ada CCTV di situ? Buat apa gitu di taruh CCTV? Dan Mbak Dena katanya tadi nggak tahu. Jadi kan di kamar anak ya, masuk akal kan. Kalau Mbak Dena nggak tahu itu gini. Ini sampai di kamar pribadi loh. Sampe di kamar pribadi. Itu kan anggaran ya. Bahaya banget kan. Nanti-nanti ada yang... Dan ini kan tidak relevan dengan apa yang saya laporkan sekarang. Yang saya laporkan itu kejadian di tahun ini loh. Ya, di bulan Mei dan bulan Juli ini kejadiannya. Jadi bener-bener relevan kan gitu loh. Jadi, ya sebenarnya kejadian sudah banyak terjadi lah ya. Namanya suami istri cek cok sering. Tapi itu baru kali ini saya berani untuk melakukan. Oke. Berarti Mbak Dena nggak tahu ya ada CCTV di kamar ini? Ya, bisa dibilang begitu. Sampai sekarang udah dicek belum Mbak? Masih ada atau udah dicabut? Enggak. Semua akses saya matiin. Semua akses saya matiin. Mbak Dena sedikit cerita dong tentang video yang tadi mau dikasih lihat tuh. Itu dalam keadaan apa? Apa? Ya itu, kondisi saya lagi berkabung mas. Saya baru tujuh harian almarhum abang saya. Baru pulang dari rumah mama saya. Kemudian kita pulang cek cok. Terus saya buat itu bahas ya apa lagi ya bahas soal itu lagi, itu lagi. Nama itu lagi, itu lagi yang dibahas. Terus saya disitu bilang kok kamu rela mengorbankan saya dan anak-anak. Saya masih galau ya, saya gimana nih? Saya udah kehilangan kakak saya. Saya gimana ngurus anak segala macem. Uh, itu makin-makin. Oke, baik. Oke, aku pergi. Dia bilang gitu. Pergi, terus dia gedor-gedor pintu, ya itu kejadian. Sampai dia kesel kan. Kesel dia, 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 dia melakukan itu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.